Salam selamat pagi saudara saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Sungguh kita bersyukur di pagi hari ini untuk kasih dan penyertaan Tuhan Yang masih kita rasakan di sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kita Oleh karena itu sebelum kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini Mari kita merenungkan firman Tuhan Oleh karena itu mari kita memohon pertolongan dari roh kudus Tuhan kita bersatu di dalam doa Bapak di surga di pagi hari ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan Tuhan sudah membangunkan kami dan Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kami Oleh karena itu Bapak sebelum kami menjalani seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini Kami rindu mendengarkan sebagian dari firmanmu Biarlah roh kudus Tuhan hadir kepada kami seluruh pendengar sabda pagi hari ini dimanapun kami berada Agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi Berfirmanlah Tuhan karena kami seluruhnya anak-anakmu telah siap untuk mendengarkan firmanmu Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur selalu Amin Musim akan selalu berganti Kasih Tuhan tetap abadi Tak akan berubah sampai selamanya ku tetap percaya Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Burung di udara Burung di udara Tuhan pelihara Karena kasihnya Tuhan selalu menolongku Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Selalu menjagaku Selalu menjagaku Selalu menjagaku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Tanpa segitimu Tuhan selalu menolongku Menolongku Tolongku Selalu menjagaku Selalu menjagaku Dia mengenyangkanku Selalu menjagaku Dia menenganganku Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Sehelai di rambutku tak akan berjatuh tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku Dia mengenyangkanku dan peliharaku Seumur hidupku Hatiku Tuhan selalu menolongku Karena itu jangan takut Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Pernahkah kita mengalami kerontokan rambut? Tentunya rontoknya rambut dari kepala jelas Menjadi kekhawatiran tersendiri Terutama bagi wanita Rambut Dianggap sebagai mahkota yang begitu berharga Mereka khawatir ketika melihat Beberapa helai rambutnya jatuh Ketika keramas Mereka semakin khawatir Ketika mendapati rambut-rambut mereka Menyangkut pada gigi-gigi sisir Ya kenyataannya kita Terlalu khawatir Dengan jumlah rambut kita yang jatuh Namun jarang memikirkan Bagaimana Tuhan menumbuhkan Rambut-rambut baru Di kepala kita Mampukah kita menghitung Jumlah rambut di kepala kita? Sebuah penyelitian menyebutkan Bahwa umumnya orang kehilang rambut Sekitar 50 Hingga 100 helai Setiap hari Coba saudara bayangkan Dengan jumlah manusia di bumi Yang mencapai sekitar 6 miliar jiwa saat ini Siapakah yang mampu mengetahui Jumlah rambut seluruhnya? Namun Tuhan berkata Bahwa ia mengetahuinya dengan tepat Dan ini juga berarti Bahwa ia tidak membiarkan Rambut di kepala kita jatuh Tanpa seizin Tuhan Bukankah dia adalah Allah yang begitu menabjubkan? Jika rambut di kepala kita saja Tidak terluput dari perhatiannya Akankah ia melupakan kita? Akankah ia menarik tangannya Saat kita berserah hati dan memohon pertolongannya? Akankah ia menutup telinganya Sehingga ia enggan mendengar rintian hati kita? Dan lagi jika Tuhan mengingatkan bahwa Seekor burung pipit yang berharga sangat murah pun Tidak dilupakannya Akankah ia melupakan diri kita yang telah dijadikannya Serupa dan segambar dengan Allah? Percayalah Tuhan tidak sanggup melupakan kita Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih Di dalam Yesus Kristus Ketika Tuhan mengizinkan kesukaran Menimpa kita Tuhan juga menyediakan kekuatan Dan pertolongan tepat pada waktunya Amin Mari kita bersati dalam doa Bapak lain surga Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Untuk sabda pagi hari ini Yang boleh mengingatkan kepada kami Bagaimana kami memiliki Allah yang begitu dasyat Allah yang begitu peduli di tengah-tengah kehidupan kami Bahkan rambut kepala kami pun terhitung semuanya Oleh karena itu Bapak Tidak ada yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami ini Tanpa seizin Tuhan Oleh karena itu Bapak kami yakin dan percaya Bapak Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi di tengah-tengah kehidupan kami Agar kami memperoleh kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami Bapak Berkati kami pada saat ini Bapak Begitu banyak mungkin pergumulan yang kami hadapi Tetapi kami yakin dan percaya Kami memiliki Allah yang begitu peduli Di tengah-tengah kehidupan kami Berkati pendengar sabda pagi hari ini Di dalam setiap aktivitas kegiatannya Berikan kesehatan Berikan kemurahan rezeki Berkati keluarga kami seluruhnya Bapak Ini doa kami Bapak ampunkan segala dosa peran kami Sebab kami datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan memberkati kita seluruh benar sabda pagi hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih